musik 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 teman teman jumpa lagi dengan nangga disini masih di anugerah estate oke kita jumpa lagi kali ini kita akan review salah satu rumah di perumahan skyvale yang sangat apa ya sangat viral sekali untuk saat ini perumahan terbaru di area Sidoarjo untuk kali ini kita akan review tipe unit yaitu frances dia dengan luas 72 6 x 12 dan luas bangunan dia 54 di harga 700 jutaan sudah dapat seperti ini dengan konsep kalau menurut saya ya ini merupakan konsep yang modern dan juga paduan sama klasik oke sebelum kita lanjut support terus dengan cara like dan subscribe mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan panjang umur dan sehat selalu dan mudah-mudahan bagi penonton semua disini yang belum memiliki rumah impiannya sudah akan semoga mendapat rumah impiannya segera oke kita lanjut bahas untuk yang ini ya ini dia tipe cluster kanari teman-teman jadi untuk cluster kanari ini dia cluster terbaru ya dengan rumah contoh yang seperti itu yang kepanari kita sudah pernah untuk review untuk yang tipe frame 1 ya ini dia sangat cakep sekali teman-teman dengan enggak 700 pasti kita makin betah untuk di rumah dengan layout seperti itu untuk fasadnya apalagi untuk dalamnya tinggal cek nanti di atas ini ada untuk yang tipe freemont ya oke kita lanjut untuk yang tipe franchise ini dia tipe hampir sama untuk di cluster kanari ya seperti freemont cuma dia lebih itu untuk lebar lebih 6 kalau di freemont dia lebar 7 untuk luas bangunan dia hanya 54 meter beda sama freemont oke nah untuk ru jalan ini teman-teman dia sangat lebar sekali untuk ru jalan dia kurang lebih 7 meter jadi sangat puas kita untuk lewat di jalan jadi enggak usah sempit-sempit untuk mau masuk ke cluster seperti itu dan juga ini untuk gorong-gorong air dia cukup besar dan juga cukup lebar ya jadi cukup untuk menampung di cluster kita oke teman-teman kita lanjut kita sedang berada di area karpot dari rumah ini ini udah apa ya ideal lah untuk lebar 6 meter untuk hunian masa kini dan juga ini sudah cukup satu mobil sama motor ataupun sepeda dan lain-lain dan juga disini kita udah sudah di untuk taman jadi pihak developer kita sudah disuguhkan taman seperti ini teman-teman jadi nanti kita juga bisa lagi untuk berkreasi jadi kita rombak seperti apa sesuai selera kita nah disini teman-teman itu kenapa saya bilang ini perbantuan modern minimalis ya mulai dari layout depan fasadnya itu sangat kental sekali untuk minimalisnya mulai dari dinding ini dia untuk garis-garis sangat menonjol sekali untuk untuk tipe-tipe rumah minimalis dan juga untuk bagian atas teman-teman itu atasnya seperti tekstur batang merah tapi itu bukan batang merah jadi ada sedikit sentuhan dari pihak developer di jadikan seakan-akan itu seperti mata merah seperti di kota-kota Eropa atau Amerika seperti itu dan juga disini ada untuk sedikit topi dari teras rumah ini dan ini pun juga sudah cukup untuk disini teman-teman jangan lupa untuk dapatkan apa ya harga spesial dan promo-promo menarik dari tiap bulannya nanti melalui langsung kotak aja langsung nanti ketemu sama latin saya oke teman-teman coba sebelum kita masuk kita lepas pada terlebih dahulu oke teman-teman kita sudah berada di dalam area tipe franchising ya dengan 72 untuk was tanah oke ini untuk kita sedang berada di ruang tamu dari tipe ini dan juga cukup menarik juga dari ruang tamu kita jadi ada sentuhan dari ini tanggal lantai 2 jadi seakan-akan itu kayak apa ya ada lekuk-lekukan terus kemudian juga disini ada untuk dinding penyanggaan dari dan ini pun juga bisa apa ya orang bisa mikirnya ini mengganggu ada juga orang itu mikirnya ini buat untuk apa ya estetika juga bisa ada jadi macam-macam pendapat dari teman-teman kalau teman-teman suka yang mana ini kita tiadakan atau memang dibiarin buat untuk nambah dari estetika rumah ini nah untuk disini tuh teman-teman enaknya itu untuk promo saat ini dia ada untuk noob hanya 5 juta dan itu pun full refund ya nah disini itu juga banyak promonya teman-teman mulai dari subsidi DP 5% terus untuk free juga BPHTB BACB notaris dan BBN dan juga disini tuh free biaya profesi dan admin KPR nah untuk di Skyfile juga ini dia sangat bagus ya dari segi apa untuk tempat lokasi itu juga sangat strategis teman-teman dia dari bandara kurang lebih cuma 14 menit terus ke kota 10 menit dan juga untuk dari berbagai fasilitas publik juga sangat dekat jadi antara lokasi Surabaya ke Malang ini kita di tengah-tengah dari kota Situarjo dan juga di dalam sini itu sangat banyak untuk fasilitas mulai dari garden playground waterfront ekosistem dan minileg dan juga nanti di depan itu ada rencana kayak apa ya sejenis kayak basem gitu ya jadi kayak jenis kolam besar gitu teman-teman untuk penambuhan air dan disini pun air sudah PDAM ya jadi kita sudah dapat asupan air bersih di dalam kluster ini coba kita lihat untuk apa ya untuk ruangan itu ada apa aja nah disini ada untuk kamar yang pertama teman-teman untuk di lantai satu ini ada kamar dia kurang lebih 3 meter persegi ya jadi cukup nyaman dan cukup luas disini juga pasti ada untuk jendela yang sangat menjelang besar dan juga setelah buat estetika di fasad rumah kita dan juga buat untuk sirkulasi tentunya pencahayaan dan juga sirkulasi udara teman-teman jadi sangat bagus sekali jadi kita memiliki banyak untuk apa udara masukin dan di depan dari kamar tidur kita kita mendapatkan disini ada untuk kamar mandi ya jadi cukup luas juga untuk kamar mandinya jadi cukup lagu lah kita di lama-lama dengan kamar mandi dan juga sangat bagus sangat-sangat dukung sekali mulai dari dinding kemudian juga disini ada untuk apa ya wash tuffel ya untuk shower sorry untuk shower juga sangat bagus sekali mulai dari merekannya dan juga pastinya ini yang kualitas grip tinggi dan juga biasanya sudah pakai closet duduk oke kita keluar dari kamar mandi disini ada untuk air cucian tangannya atau bisa kita untuk cuci muka nanti kita disini tinggal taruh untuk cerminnya oke nah untuk disini teman-teman disini disematkan untuk jendela ya sekaligus dari pencahayaan juga untuk sirkulasi dari belakang area belakang jadi nanti kita cukup memiliki banyak apa ya udara untuk sirkulasi dalam rumah jadi sangat bagus sekali konsep dari developer ini nah kita masuk ke area bagian belakang rumah disini ada untuk cukup banyak ya kita bisa jadikan ini untuk area taman ataupun juga nanti kita bisa bikin ruangan lagi tersantai macam-macam dan lain sebagainya kita ingin tersantai itu hanya mencukur bah contained yang tersantai oke benda kata kemudian mubah di pangg terima kasih untuk warna dari dinding rumah ini dia sangat kental warna putih jadi saya menambah sekali warna dari minimalis rumah ini sendiri dan juga disini teman-teman kita ada untuk seperti yang di area bagian bawah dan di area yang cukup memiliki pasaran dari depan atas rumah kita dan juga yang kedua fungsi dari keluar masuk udara dan tentunya dari sinar matahari biar kita dapat asupan cukup untuk udara dan aparan sinar matahari oke nah teman-teman disini kita mendapatkan untuk rumah di Francis itu dua kamar tidur ya disini untuk untuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati